NTB yang menjadi basis Gerindra, Nusa Tenggara Barat yang menjadi basis Prabowo, tetap dibangun oleh pemerintah Jokowi sebagai prioritas utama. Destinasi super prioritas. Pak Jokowi memenuhi janjinya untuk membangun destinasi super prioritas di NTB, membangun area MotoGP, dan melaksanakan event yang luar biasa ini. Akibatnya apa? Tidak ada restoran yang kosong, tidak ada hotel yang kosong, tidak ada warung yang kosong, tidak ada parkiran yang kosong, tidak ada tempat oleh-oleh yang kosong, bahkan melompat menurut Pak Bupati, pendapatan hotel luar biasa, pendapatan PAD, dan juga luar biasa, walhasil inilah keberkahan kita dalam pariwisata. Saudara-saudara, kita bergabung dengan pemerintah Jokowi adalah seperti ini. Kita tidak membawa apa-apa, tetapi menjaga iklim kondusif. Nah, itu yang menyebabkan perekonomian bisa berjalan. Menjaga iklim kondusif, itu yang menyebabkan investasi ada. Menjaga iklim kondusif, itu yang menyebabkan pariwisata bergerak. Ekonomi keraianan ada. Cuma masalahnya, begitu mau bergerak di ketika pandemi, 2 tahun kita pandemi. Ini yang menyebabkan semua mangkrak. Tadi cerita, di gilih terawangan ada 30, ambruk semua. Di sini banyak yang ambruk. Maka kemudian ketika ada momentum yang namanya MotoGP, kita seolah-olah dipangkitkan dari tidur kita, dan kita harus bergerak. Nah, inilah kemudian momentum-momentum yang kita dapatkan, karena ada suasana ini. Meskipun kita kalau memikir minyak goreng, sesak, nampak. Kalau MotoGP ini, ya sudah yang tidur malam. Nah, kita tonton video, kita kencang. Sudah diselesaikan, ini, jadi suasana ini yang kita dapatkan. Pak Prabowo, baru saja datang dari lawatan keluar. Diplomasi internasional di bidang pertahanan kita mungkin terbaik selama ini. Sekalian. Tenggara itu diberikan oleh Indonesia, maka wilayah Asia Tenggara ini bisa terbaik. Nah, kita ini menjadi negara sangat berpengaruh. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pengaruh politik kita juga diradiksi. Baik pengaruh sebagai negara, pengaruh politik kita sebagai keringra, dan pengaruh politik kita secara keseluruhan. Itu sebabnya Indonesia terbentuk. Kita sekarang ini menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Makruf, dan tentu saja kita berharap 2024, Pak Prabowo jadi pasir. Amin. Pertanyaannya Pak Sandi jadi apa? Pak Sandi loyal kepada Pak Prabowo. Percaya pada saya, beliau loyal kepada saya. Beliau orang yang loyal. Dan beliau ini disayang pada Pak Prabowo. Saya kan betul itu. Jadi kalau ada cerita-cerita yang tidak percaya, peliau ini merasa, dalam istilah alam, saya tidak perlu cek istilahnya lagi, disekup Kekai Fatul Pahri ini. Kemuliaan, hargailah kemuliaan yang datang paling depan. Siapa yang memberi kemuliaan itu? Saya ini menjadi seperti ini, kata gerindah. karena itu saya akan tetap loyal kepada gerindah. Pak Sandi loyal menjadi manting gubernur. Kemuliaan politiknya berasal dari Pak Prabowo dan gerindah. Karena itu akan meninggalkan gerindah. Guglo tidak akan meninggalkan Pak Prabowo. Ini saksinya waktu Pilpres. Betul? Waktu Pilkub di DKI. Betul? Sementur. Kami itu sudah-sudah sekalian. Percayalah. Inilah yang itu sebabnya. Kalau Pak, Sandi kemudian, Warawiri ke sana. Jadi, Sari, Warawiri namanya juga Menteri Ekonomi Kreatif. Kreatif. Tidak betul-betulnya.